Kamu sudah di Belanda Syahrir Kalau kamu ke Belanda Nanti bapak dan ibu kesepian di rumah Kamu anak laki-laki satu-satunya dari kami Syahrir Bagaimana perasaanmu? Aku merasa bahagia dan juga terharu Aku juga begitu Aku yakin Syahrir itu orang yang jahat Oh Judit orangnya Aku sudah mengira itu sejak dulu Bagaimana kabarmu, Sultan? Katakan padaku, ada apa? Aku ingin berpisah darahnya Hah? Apa? Kenapa kamu dahulu, Sultan? Apa ada masalah? Baiklah, ya itu keputusanmu Apa yang bagi ya jika aku bagi ya? Bagaimana kalau kita berhubung bersama? Mari, Pak Kita akan bersama-sama memajukan kantor ini kembali Kita bisa memastikan mereka Untuk tidak melukai rakyat kita sehari Ya, Pak yang bisa menjamin itu Bagaimana kalau kita berhubung bersama-sama? Terang bulan, terang bulan dikali Terang bulan, terang bulan dikali Bagaimana kalau kita berhubung bersama-sama? Tidak melukai rakyat kita sehari-hari Tidak melukai rakyat kita sehari-hari Tidak melukai rakyat kita sehari-hari Belanda negeri jauh, nak Nanti kau akan jauh dari ibu dan bapak Iya, nak Betul kata ibu Tapi, Pak Bu Ini sudah menjadi cita-cita Syahrir sejak lama Syahrir berjanji Akan menjaga diri baik-baik di sana Kakakmu sudah di Belanda, Syahrir Kalau kamu ke Belanda Nanti bapak dan ibu kesepian di rumah Kamu anak laki-laki satu-satunya dari kami, Syahrir Tapi, ibu Kalau dipikir-pikir Kita tidak boleh sepenuhnya melarang Syahrir Untuk mencapai cita-citanya Benar kata bapak Tapi, ibu berhati untuk mengizinkanmu ke Belanda, Syahrir Ibu, percaya sama bapak Syahrir akan baik saja Baiklah, nak Ibu akan mengizinkanmu Terima kasih, Pak Bu Syahrir senang sekali mendengarnya Pak Pak, bagaimana ini? Kok dalamannya goyang-goyang? Sudahlah, Bu Tidak apa-apa Pak, Bu Anakmu akan segera berangkat ke Belanda Mohon doa restunya Semoga selamat sampai tujuan Ya, nak Ibu akan selalu mendoakanmu Semoga kamu baik-baik saja di sana Pak, jaga dirimu di sana Baik, Pak Aku berangkat dulu Cepat pulang, nak Semoga tujuanku tercapai Bye-bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Waalaikumsalam Wah, Syahrir, Pak, dateng? Ya, Kak Ya, masuk dulu Bagaimana kabarmu, Sultan? Saya baik-baik saja, Kak. Oh iya, Kak. Saya mau minta izin. Saya mau tinggal di sini sampai saya lulus kuliah. Oh iya, Kak, Pak. Kalau Mika mau tinggal di sini, jangan sungkan-sungkan ya. Anggap saja rumah sendiri. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi, isi gelas perempuannya latas perempuan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Meluk kucuk perempuan. Tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang balik liat. Patu, laju. Jangan tambahkan pas siap utama. Jangan tambahkan pas siap utama. Jangan tambahkan pas siap utama. Hei Sultan. Hei Sultas. Lama tidak bertemu. Mari kita berbincang di bawah. Baiklah. Sultan. Ya, Sultas. Kenapa kamu mengambil jurusan hukum? Bukankah hukum itu sangat membingungkan? Menurutku, hukum itu sangat menarik. Di sana kita bisa berpendapat. Menolak pendapat seseorang. Atau kita pun bisa ditolak pendapatnya. Wah, pemikiranmu sangat jauh. Aku senang dengan persepsimu. Maukah kamu ambil ke rumahku? Akan aku kenalkan dengan keluarga kecilku. Maaf, Sultas. Tapi sepertinya aku harus pulang dulu. Kakakku menunggu di rumah. Baiklah, tidak apa-apa. Mari kita pulang. Mari. Lain kali, jangan lupa mampir ke rumahku. Baiklah. Seharir, perkenalkan ini anakku. Dan ini istriku maaf. Mari ikut berbeda bersama kami, sayang. Sudah petang. Saya pamit dulu. Terima kasih telah menonton. Loh, Kak. Kakak mau kemana, Kak? Maaf, Syarir. Kakak harus pergi ke Indonesia untuk urusan dokter. Mungkin Kakak akan pulang untuk waktu yang lama. Sebenarnya, rumah ini juga bukan rumah Kakak, Syarir. Jadi... Tidak apa-apa. Nanti Syarir akan cari rumah sendiri di sini. Kakak minta maaf ya, Syarir. Tidak apa-apa, Kak. Kamu baik-baik saja di sini ya, Syarir. Iya, Kak. Kakak juga hati-hati di jalan. Kenapa kamu tidak merusutan? Apa ada masalah? Aku bingung. Kakakku pergi untuk waktu yang lama. Aku tak tahu harus tinggal di mana. Aku tak punya saudara lagi di sini. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumahku dulu untuk sementara waktu ini, Syarir. Memang tidak merepotkan, Musal. Tidak. Aku senang jika kamu mau tinggal di rumahku. Terima kasih. Aku akan memberitahu Kakakku. Baiklah. Aku akan tunggu kabarmu. Aku pulang dulu. Hati-hati jalan. Oke. Hai. Hai. Kamu biasa menjahit? Tidak. Hanya sekedar hobi saja. Oh. Cantik sekali. Terima kasih. Teruntuk Bapak dan Ibu yang aku sayangi. Dari anakmu tersayang, Syarir. Assalamualaikum Pak, Ibu. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di sana? Aku harap Bapak dan Ibu sehat. Syarir juga Alhamdulillah sehat di sini. Syarir benar-benar rindu sama Bapak dan Ibu. Rindu sotomedan buatan Ibu. Rindu berbukuda sama Bapak. Pak, Ibu, Syarir mau cerita. Di sini Syarir bertemu dengan wanita keturunan Belanda yang sangat cantik dan juga baik. Dia bernama Maria. Syarir benar-benar mencintainya dan Maria pun juga benar-benar mencintai Syarir. Syarir mohon Bapak dan Ibu meresui hubungan kami berdua. Syarir akan segera menikainya. Terima kasih Pak, Ibu. Salam cinta. Dari anakmu, Syarir. Maria, ada surat dari sutan. Mengapa kamu terlihat senang, Maria? Tidak apa-apa. Oh, jadi kamu ada perasaan dengan sutan? Oh, tak mengapa. Aku juga memiliki perasaan dengan orang lain. Orang itu adalah Judit. Oh, Judit orangnya. Aku sudah mengira itu sejak dulu. Baiklah, kalau kita memiliki pilihan masing-masing, aku akan menerimanya. Kumohon maafkan aku, Maria. Tidak apa, Judit. Mungkin ini memang sudah jalannya. Semoga kamu bisa bahagia dengan saltas. Wa'alaikum salam, nak. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sehat di sini. Bapak dan Ibu juga sangat rindu padamu, nak. Bapak dan Ibu tahu kalau kamu pasti sibuk di sana. Untuk masalah pasangan hidupmu, untuk masalah pasangan hidupmu, Bapak dan Ibu tidak terlalu ikut campur. Kalau memang kamu yakin dengan Maria, Bapak dan Ibu akan merestui kalian berdua. Saya terima nikah dan kawainya, Maria, Binti Yohana, Dengan mas kawain 10 kram mas, dipayar tunai. Sah? Bagaimana perasaanmu? Aku merasa bahagia dan juga berhari. Aku juga begitu. Setelah lama kita menunggu, akhirnya kita dapat bersama. Semoga kita bisa bahagia selamanya. Amin. Hei kawan, lihatlah mereka berdua itu. Iya itu mereka, Syahri dan Maria menjadi pasangan yang nyentrik akhir-akhir ini. Aku yakin Syahri itu orang jahat. Betul. Pasti dia dipaksa menikah dengannya. Benar-benar busuk sekali akalnya. Hmm, aku setuju. Sayang, kamu kenapa? Sudahlah, kau tidak usah menanyakan itu. Katakan padaku, ada apa? Aku ingin berpisah denganmu. Hah? Apa? Aku sudah tidak tahan lalu sesuatu sama orang. Hati ku sakit, ujimu. Bukankah hidup sudah biasa? Jangan kamu sekali dalam hati. Tentunya sebaan dalam rumah tangga. Tidak, aku sudah yakin aku ingin berpisah denganmu. Maria, Bapak kau yakin dengan kesanmu? Ya, aku sangat yakin. Biarkan aku bahagia dengan caraku sendiri. Baiklah, jika itu kesanmu. Aku akan melepaskanmu. Kamu bahagia jika kamu bahagia. Terima kasih telah menonton. Kenapa Maria harus pergi? Aku begitu mencintainya. Namun, kini dia telah pergi. Aku begitu sedih. Apa aku akan begini terus? Meratapi kepergiannya dengan ini. Aku harus bangkit. Jalan hidupmu masih panjang. Aku takkan pernah menyerah. Mungkin ini teguran bagiku. Aku akan masuk kembali dalam pergerakan nasional. Aku akan berjuang untuk Indonesia aku. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. aku akan dihubungi saya. Dia terimak, lagunya enak. Aku kan berjuang untuk menyerah. Saya lebih baik. Aku akan berjuang untuk saya. Asalkan Tuhan, asalkan Tuhan senang di hati Ada kabar yang mengatakan, Nippon akan menghabisi pimpinan-pimpinan di Indonesia Sayang kita, pohonnya tinggi, buahnya jarang Itu cuma rumor, mereka justru memanfaatkan para pemimpin untuk kepentingan perang mereka Dulu dengan Belanda, kita bisa memilih untuk bersikap kooperatif dan non-kooperatif Tapi sekarang, pilihannya cuma satu, yaitu bekerja sama dengan Nippon Bagaimana kalau itu jalan menuju kehancuran? Jepang punya ambisi untuk menguasai dunia Tapi, mereka tidak akan lama berada di Indonesia Mereka kejam dan bertindak seenaknya Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Zahrir Siapa yang bisa menjamin itu? Aku! Aku telah berhasil melakukannya di Sumatera Aku setuju denganmu, Zahrir Kita harus bersatu untuk menyelamatkan rakyat dari kejaman Nippon Dan untuk mencapai kedaulatan rakyat Kita butuh rakyat, Zahrir Jepang bergerak cepat sangat sistematis Mereka menggunakan kaum pergerakan dan ulama untuk mendukung penyelidikan mereka Jangan kalian ikuti organisasi macam PETA dan Rokosa Kita sama saja menjuang diri pada pajama mereka Kita harus berjuang untuk Indonesia Negeri ini sangat strategis dan kaya raya Hanya ada 2 pilihan untuk negeri ini Menjadi besar karena aman diri Hal jadi budak karena dimanfaatkan nasi Selamat pagi Pak Pagi Bapak sudah kembali? Ya, saya kembali untuk kalian Bagaimana keadaan kantor akhir-akhir ini? Ya beginilah Pak, standar saja tidak ada kemajuan Baiklah, kita akan bersama-sama memajukan kantor ini kembali Baik, siap Pak Oh iya Pak, selama Bapak di Medan Kami menemukan sekretaris baru yang cocok untuk Bapak Namanya Siti Wahjuna atau biasa dipanggil Poppy Dia dari kalangan terpelajar Poppy, siapa dia? Poppy, Poppy, kemari Pak, ini Poppy Sekretaris baru Bapak Poppy, ini Bapak Sutan, ketua redaksi kita Terima kasih, Poppy Mari kita bekerja Baik, Pak Sampai jumpa Permisi, Pak Saya memberitahu Bahwa besok ada pelatihan kader di Pindu Ngaim pukul 8 pagi Baiklah, saya akan datang Apakah keadaan kamu sudah selesai? Sudah, Pak Bolehkah saya izin pulang? Pekerjaan saya sudah selesai Bagaimana kalau kita pulang bersama? Mari, Pak Puan Bapak Atas 08.15 Janos 6, Terima kasih Target Hiroshima Bombardier Major Paraby Tukuk over He was about to drop the atom bomb. The Fire The Fire The Fire Fire The Fire The Fire Fourth A fire The Fire Terima kasih telah menonton! 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 Apa itu Syahrir? Sudah hilangkah senteng kita dari hatimu? Dulu kau yang ingin aku pergi. Sekarang kau malah ingin aku kembali. Apa yang sebenarnya anda inginkan, Nona Maria? Aku hanya ingin meminta maaf dan mengucapkan salam perpisahan. Muka kau memaafkanku? Terima kasih. Jatuh hati, hidup rasa mimpi. Esok hari, berbidu berdua. Gelombang-ombang, pastilah bersuai. Gelombang-ombang, pastilah bersuai. Gelombang-ombang, pastilah bersuai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.